di Polri, demikian bagatnya. Ya benar, tapi menurut undang ASPN tadi bahwa itu jabatan-jabatan di istasi pusat, bukan jabatan sebagai kepala daerah. Itu yang tidak mundur, misalnya di BNN, BNPT, atau bahkan di intelijen, pelukam. Jadi begini Pak Garni, di dalam pasal 28 ayat 3 itu disebutkan bahwa anggota Polri bisa melaksanakan tugas-tugas di luar institus kepolisian apabila tugas-tugas tersebut terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Itu dijelaskan di situ. Nah, kita lihat apakah jabatan PLT itu ada terkait dengan tugas-tugas kepolisian, PLT Gubernur. Kita lihat pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian itu adalah fungsi pemerintahan negara, bidang pemerintahan kamitik mas, bidang penegakan hukum, perlindungan pengayuman dan pelan masyarakat di pemerintahan negara. Kemudian dalam pasal 4, kepolisian negara itu bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, tegaknya hukum, terlindungi terhadap masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat. Ketentraman, itu tugas daripada Gubernur. Jadi terkait dengan tugas-tugas itu. Jadi makna yang ada di dalam pasal 28 ayat 3 itu, kemudian saya masuk ke dalam situ. Nah, ini mungkin yang perlu diberikan pemahaman-pemahaman. Kalau saya melihatnya pemerintahan negara untuk Polri itu adalah di bidang yang tadi disebutkan spesifik, yaitu keamanan, ketertiban, segala macam. Sementara Pemda ini tugasnya jauh lebih luas lagi sebagai kepala daerah. Jadi tugas negaranya jauh lebih luas daripada yang disebutkan tadi. Bahwa Polri bertugas untuk negara, merupakan bagian dari negara, itu tidak terbukiri. Tapi tidak untuk menjadi kepala daerah. Jadi begini, kita kembalikan kepada regulasi. Regulasinya adalah Undang-Undang nomor 2 pasal 28 ayat 3. Pasal 28 ayat 3 itu menjelaskan, anggota Polri apabila akan menduduki suatu kedudukan di luar struktur Polri, dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Penjelasannya di situ, apa yang dikatakan menurutkan diri atau pensiun dini itu adalah apabila tugas-tugas tersebut tidak terkait dengan tugas-tugas kepolisian atau tidak ada persetujuan dari Kapolri. Itu penjelasannya, Pak. Jadi menurut Pak Gatot, ini masih terkait dengan tugas kepolisian? Masih terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Karena ada kata-kata begini, Pak. Dalam fungsi kepolisian bertujuan mewujudkan terpeliharannya harkam tipmas, tegaknya hukum, kemudian pelindungan pengalaman masyarakat, dan terbinanya ketentraman masyarakat. Ini masih terkait. Ketentraman ini kan bagiannya pada tugas gubernur, saya kira. Saya kira ini terkait dengan tugas-tugas kepolisian. Nah, ini pandangan dari perspektif hukum. Jadi apa yang disampaikan tadi, tidak ada aturan-aturan yang dilanggar oleh kepolisian apabila memang dicalonkan. Nah, kalau kita berbicara netral, saya kira pejabat dari ASS itu juga harus netral, sama dengan Polri. Bahkan dalam Pasar 28 ayat 1, dijelaskan bahwa Polri itu tidak akan melaksanakan politik-politik dalam kehidupan. Dia sebagai anggota Polri. Dan Pak Kapolri dalam beberapa kegiatan-kegiatan menyampaikan bahwa Polri harus netral dan tidak berkaitan. Bahkan Pak Kapolri juga sudah meluarkan surat telegram nomor 15 tahun, tanggal 16 Januari 2016, tentang netralitas ini. Bahkan ada 13 perdomoan yang disampaikan di sana. Salah satunya saja, tidak boleh berfoto dengan pasangan calon. Itu salah satunya. Ada 13 kalau dibaca, cukup panjang di sini, Pak. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi untuk Pak Gatot. Sebagai setawali. Bagaimana dengan calon gubernur dari Polri? Apakah dia langsung mundur? Atau boleh balik lagi kalau dia kalah? Undang-undang sudah mengatakan ketika calon dari Polri itu, apabila sudah ditetapkan, dia menjadi calon gubernur, calon bupati atau calon wali kota oleh KPU, dia segera dipersiun dan pensiun. Dipensiun kan, Pak? Jadi tidak bisa kembali lagi ke Polri. Apabila sudah ditetapkan KPU, dia menjadi calon. Berarti dia tidak bisa kembali lagi kepada institusi Polri. Baik, kalau itu tegas. Tapi kalau yang tadi, yang Bapak bilang tadi bahwa itu masih tugas sebagai kepolisian. Ya, semua jabatan negara ini saya kira terkait dengan tugas kepolisian. Saya kira kita bisa membaca undang-undang itu, Pak. Bisa kita interpretasikan apakah nanti seorang anggota Polri itu ditugaskan ada terkait tidak dengan kepolisian. Kalau dia tidak terkait dengan kepolisian, berarti dia harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Ada dua. Atau, Pak, dia tidak terkait dengan tugas kepolisian atau tanpa ada persetujuan KPU. Itu salah satu. Jadi artinya usulan dari mendagri ini Mabes setuju. Mabes setuju dengan usulan. Atau suratnya ini. Tadi kan Pak Arief menyampaikan ini masih dibahas, Pak. Masih dibahas. Masih dibahas. Saya kira juga dari... Tadi kan Pak Arief menyampaikan ini masih dibahas, Pak.